Kapolresa Pontianak Kombespol Adehari Yadi menyampaikan pihaknya telah mengidentifikasi terduga pelaku pembunuhan seorang pria di jalan HM Suwiknyo, kota Pontianak, pada tanggal 29 Januari 2023 lalu. Namun hingga kini para terduga pelaku masih dalam pengejaran. Sampai hari ini masih kita kembangkan untuk menangkap pelaku. Pelaku diduga dua orang. Inisialnya sudah kita dapat, ini masih terus kita kembangkan. Informasi terkini orangnya masih ada di kota Pontianak. Ungkap Adehari Yadi saat menggelar konferensi PERS di Polresta Pontianak pada Rabu 1 Maret 2023. Adehari Yadi menyebut pihak kepolisian telah memasukkan para terduga pelaku dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pihaknya kata Adehari Yadi juga telah bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Malaysia dan telah menyerahkan DPO ke pihak Malaysia untuk mengantisipasi bila mana terduga pelaku melarikan diri ke Malaysia. Namun saat ini para terduga pelaku menurut Adehari Yadi masih bersembunyi di daerah kampung Beting Pontianak. Terindikasi para terduga pelaku ini pengguna narkoba, ungkap Adehari Yadi. Selain itu kepada masyarakat, Adehari Yadi menghimbau untuk senantiasa waspada terkait berbagai macam modus kejahatan yang kerap terjadi saat ini. Bila warga hendak berpergian, hendaknya selalu memastikan rumah dalam terkunci saat ditinggal. Kemudian bila menggunakan kendaraan, pastikan kendaraan terparkir di tempat yang mudah terjangkau untuk diamati. Selalu menggunakan kunci ganda. Selamat menikmati.